Halo Assalamualaikum selamat datang di NN Top Eleven Channel Di video kali ini saya akan berbagi tips secara menggunakan formasi 4, 2, 1, 3 Tapi sebelum lanjut lebih jauh, buat teman-teman yang berkenan silahkan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan seputar game Top Eleven dari NN Channel Formasi kali ini yang saya gunakan cukup bagus dalam menyerang dan sangat tokoh saat bertahan Terbukti di kelas main di level 49 ini, tim saya berhasil menangkan 11 pertandingan seri sekali mencetak 51 gol dan baru kebobolan 2 gol saja dari 12 pertandingan dan mengumpulkan 34 poin Selisihnya cukup banyak dari peringkat kedua yaitu Kodaman dan Kodapon Max Kemudian striker saya juga bermain cukup bagus dengan mencetak 18 gol Menjadi top score untuk sementara di Liga Level 49 ini Nilai terbaik dan asis juga masih bersaing dengan pemain-pemain lain Selisihnya tidak terlalu banyak ya guys Bisa dilihat disini Kemudian di kompetisi Liga Champion, tim saya berhasil melaju ke babak 16 besar Tim saya berhasil menduduki peringkat pertama di grup C dengan raihan 18 poin dari 6 laga yang dimainkan Belum pernah kalah dan belum pernah seri mencetak 34 gol dan hanya kebobolan 4 gol saja Terbukti bahwa formasi 4, 2, 1, 3 ini sangat bagus dalam menyerang dan sangat tokoh saat bertahan Kemudian di kompetisi cup musim ini pemain saya juga bermain sangat bagus Mulai dari putaran pertama 32 besar 16 besar melawan Liverpool Walaupun pertandingan sangat sengit disini Teman-teman bisa melihat untuk penentuan laga lolos ke babak 16 besar Maksud saya untuk lolos ke babak per 4 final saja Tim saya harus susah payah mengalahkan Liverpool Tapi alhamdulillah tim saya berhasil memenangkan pertandingan dengan agregat 4 sama Dan tim saya berhasil menang dengan agregat gol tandang Kemudian di per 4 final tim saya berhasil mengalahkan tim asal Thailand dengan agregat 3-0 Dan melaju ke semifinal melawan Taipermer tim asal Thailand juga Oke langsung saja Kita masuk ke menu pasukan Strategi apa sih yang saya gunakan Teman-teman bisa melihatnya disini Saya menggunakan permasi 4, 2, 1, 3 Dengan mental tim Menyerang Kemudian fokus umpan sayap kanan Gaya mengumpan panjang Serangan balik menyala Gaya tekanan rendah Gaya tekel mudah Gaya penjagaan jaga darah Tentu jebakan offset menyala Gaya mengumpan tidak saja saya ubah saat pertandingan sedang berlangsung guys Tergantung lawan yang dihadapi Dan tergantung kelemahan musuh ada di sektor mana Jadi kalau gaya mengumpan kalian bisa merubahnya sesuai selera Mental tim kalian juga bisa merubahnya sesuai musuh yang dihadapi Bukan itu saja Mental tim atau mentalitas pemain juga sangat berpengaruh disini Contohnya ada 4 pemain yang saya berikan mentalitas menyerang Saya percayakan Kepada Timo Werner Hucono Doi Hakim Ziyech Dan Esfilik Weta Serangan dari kanan Cukup terbukti ampuh dengan pemain yang mempunyai Keterampilan yang sangat bagus disini Bisa dilihat atribut kunci untuk pemain yang ditonjolkan Seperti umpan Dribble Umpan silang Tembakan Penyelesaian Menonton bisa menyatakan disini bahwa pemain yang butuhnya tidak cukup bagus 72% Tapi bisa sangat bagus statistiknya disini Total dia sudah bermain 11 pertandingan mencetak 10 gol dan 3 asis Nilainya sangat baik dari 5 pertandingan terakhir Pemain yang cukup berpengalaman ini sudah mencetak 105 gol di Liga Dari 136 pertandingan Kemudian mencetak 25 gol di Liga Champion dari 39 pertandingan Dan mencetak 24 gol dari 44 pertandingan di Cup Terkadang mutu pemain tidak menjamin tim kalian bisa menang Alasan kenapa saya tidak memberikan mentalitas menyerang kepada Kai Havers Pulisik, Warman, ataupun pemain belakang lainnya Saya memberikan kepercayaan atau kebebasan untuk pemain-pemain yang tidak saya berikan mentalitasnya Seperti Kai Havers Dia bisa saja bermain menyerang Dan bisa juga membantu pertahanan Dan di tengah saya tidak memberikan mentalitas apapun kepada pemain tengah Mereka akan sibuk bermain ke depan dan ke belakang Sesuai keadaan yang sedang terjadi saat pertandingan dimulai Dan sebelum kalian memberikan mentalitas kepada pemain Kalian perhatikan dulu atribut kunci si pemain Pastikan jika kalian memberikan mentalitas menyerang Berarti kalian harus melihat dulu atribut menyerang si pemain Contohnya seperti ini Timo Werner Umurnya 22 tahun Kalian khususnya Spesialis tendangan penalti dengan mutu 113% Dia bisa bermain di 3 posisi Yaitu AML, ST, dan AMR Fisik dan mentalnya sangat bagus Menyerangnya sangat baik Dia sudah mencapai level legenda di atribut menyerangnya Kalian bisa memberikan mentalitas menyerang untuk pemain seperti ini Dan yang terakhir Kalian harus memberikan kepercayaan untuk penendang bola mati kepada pemain yang mempunyai atribut Tendangan atau umpan Umpan silang yang bagus Contohnya Sama seperti ini guys Kenapa saya mempercayakan semuanya kepada Timo Werner Dia mempunyai umpan Yang sangat bagus 148% Kemudian dribble 129% Umpan silangnya sangat bagus 164% Dan tembakannya Sebesar 138% Penyelesaiannya sangat baik Yaitu mencapai 244% Itu alasan kenapa saya menempatkan Timo Werner menjadi penendang bola mati Dan cukup sekian video dari saya kali ini Semoga bermanfaat Sekali lagi buat teman-teman yang ingin terus mendukung channel ini Silahkan klik tombol like Subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan seputar game atau pilih pendarian channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga